Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pagi hari ini Kita akan belajar tentang Surat Al-Asr Materi di pendidikan agama Islam dan Dudi Pekerti Kelas 2 SD Jadi hari ini kita akan belajar tentang Surat Al-Asr Semoga Kita dimudahkan dalam belajar Oleh karena itu jangan lupa Tetap berdoa sebelum belajar Oke Kita lanjutkan Surat Al-Asr Merupakan surah ke-103 Terdapat pada Juz ke-30 dan terdiri Atas 3 ayat Surat Al-Asr Disebut surah Makiah Karena diturunkan di Kota Mekah Ya jadi kalau Makiah Itu Mekah Al-Asr berarti Waktu atau Masa Surah Al-Asr Turun setelah Surah Al-Inshirah Oke Dilanjutkan ya Isi kandungan Surah Al-Asr Surah ini Menjelaskan bahwa Allah Bersumpah Atas nama Waktu Atau Masa Orang yang tidak menghargai Waktu akan merugi Karena membuang waktu Untuk hal yang tidak berguna Orang yang menghargai waktu Akan beruntung Karena memanfaatkan Waktu untuk kebenaran Dan hal baik Jadi kita harus menggunakan Waktu yang diberikan oleh Allah Dengan hal yang sebaik-baiknya Baik itu belajar Beribadah Membantu orang tua Membantu adik Membantu kakak Seperti itu ya Jadi gunakanlah waktu kalian Untuk hal-hal yang baik Yang bermanfaat Misalkan Pagi hari Bangun pagi Langsung beribadah Sholat subuh Setelah sholat subuh Misalkan Mengaji Boleh Atau Misalkan setelah mengaji Kenapa Membersihkan ruang tamu Atau Membersihkan halaman rumah Menyapu ya Jadi Membantu orang tua itu Ya jadi Gunakanlah waktu kalian Sebaik-baik mungkin Oke anak-anak Oke Sisi lanjutkan Surah Al-Asr Mengajarkan sikap disiplin Disiplin dalam Memanfaatkan waktu Dengan baik Waktu sangat penting Bagi kehidupan kita Waktunya sholat Kita harus sholat Waktunya belajar Kita harus belajar Waktunya istirahat Kita juga harus istirahat Waktu yang telah berlalu Tidak dapat diulang kembali Jadi Ketika kalian Oh waktunya belajar Juga harus belajar Misalkan Diingatkan oleh orang tuanya Untuk beribadah Ayo nak Waktunya sholat Oh berarti Kita harus juga Segera sholat Nak Waktunya belajar Berarti Kamu juga harus belajar ya Nak Waktunya tidur Sudah malam Jangan lihat TV Atau jangan main HP Berarti Letakkan Remotivinya Atau letakkan HPnya Matikan Ya Abis itu kalian Ambil air wudhu Terus tidur ya Nah Terus berdoa Jangan lupa ketika mau tidur ya Oke Kita lanjutkan Nah Disini ada Surah Al-Asr ya Nah Coba kita baca Bersama-sama ya Kita mulai dengan ta'awud Bersama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walasri innal insana lafi khustin illa Illallajina amanu wa amilu salihati Watawasaw bilhaqki watawasaw bissober Nah Tadi seperti itu ya Cara membacanya Kalian juga bisa berlatih di rumah masing-masing ya Oke Artinya apa saja Oke Artinya Demi masa Sesungguhnya Atau sungguh Manusia itu Berada dalam kerugian Yang ketiga Kecuali Nah Semua manusia ini merugi Kecuali Nah ini di ayat ketiga dituliskan Kecuali Orang-orang yang beriman Dan mengerjakan Kebajikan Atau kebaikan Serta saling menasehati Untuk kebenaran Dan saling menasehati Untuk pesah Jadi saling Menasehati antar sesama manusia Sesama keluarga Sesama saudara Ya Jadi Tetap lakukan hal-hal baik Atau Solih Nah amal-amal solih Atau Peribadah Kuncinya ya Oke Bicara lanjutkan Ayat di atas Menjelaskan Tiga hal yang dapat Menyelamatkan manusia Dari kerugian Hal tersebut adalah Beriman Beramal solih Dan saling menasehati Dalam kebenaran Iman Merupakan Kepercayaan Atau Keteguhan hati Kepada Allah SWT Amal solih Adalah Perbuatan yang Mendatangkan Manfaat Menasehati Dalam hal kebenaran Tidaklah mudah Namun Demikian Semua rintangan Harus dihadapi Dengan Kesabaran Jadi Hal-hal apa saja Yang ada tadi Kita pelajari Yang pertama Kita harus tetap Beriman kepada Allah SWT Nah Rukun iman Nah rukun iman Harus ingat ya Ada berapa Di antaranya Ada rukun iman Kepada Allah SWT Alat Lalu ada Amal soleh Amal soleh itu Yang mendatangkan Manfaat Jadi kamu Melaksanakan itu Manfaatnya besar Sekali Misalkan ada Belajar Beribadah Membantu orang tua Mentaati orang tua Itu kan Manfaatnya besar Sekali ya Lalu kita harus Bersabar Dengan rintangan Apa yang Dihadapi Oke Kita lanjutkan Nah Itu dulu Pembelajaran hari ini Tetap semangat Dalam belajar Kita bertemu lagi Di materi selanjutnya Tetap semangat Dan tetap berdoa Semoga pandemi ini Segera berakhir Oke Kita akhirikan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati